Kita ke informasi selanjutnya, sebanyak 27 pekerja migran Indonesia dikonfirmasi terinfeksi COVID-19 ketika tiba di Taiwan. Untuk mencegah tenaga kerja Indonesia positif corona, diberangkatkan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyidak sejumlah perusahaan penyalur tenaga kerja. Salah satu perusahaan penyalur tenaga migran yang disidak pada Kamis malam terletak di Kelurahan Kendaung, Wetan, Kecamatan Negla Sari, Kota Tanggerang, Banten. Pihak BP2MI meminta pengelola usaha penyaluran pekerja migran untuk melakukan tes swab agar tidak memerangkatkan calon pekerja yang terpapar COVID-19. BP2MI sedang melakukan kontak tracing untuk mengetahui awal mula penelularan virus. BP2MI akan menindak keras jika ada perusahaan yang ditemukan melakukan kecurangan seperti pemalsuan surat bebas COVID-19. Total 27 yang dinyatakan positif COVID-19, 12 sudah terdeteksi nama-namanya dan dikirim oleh pusat mana, 15 yang masih dalam proses konfirmasi. Tayuan semua, perusahaan yang pertama saya ulangi, PT Sentosa Karya Aditama di Bekasi. Yang kedua, PT Geraha Ayu Karsa. Ketiga, PT Epita Melati. Keempat, PT Eko Risti Berkarya di Jawa Timur. Kemudian yang kelima, PT Mitra Sinergi Sukses.